Yang saya hormati keluarga besar Al-Mahum Bapak Anton Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Pada kesempatan sore ini, malam terakhir Al-Mahum Bapak Anton disemayamkan di tempat ini Dan besok akan dimakamkan di luar kota Sudah menjadi transisi dan kebiasaan di kalangan masyarakat kita Bahwa seseorang yang telah meninggal, yang hidup membantu dengan cara berdoa Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Saya yakin doa yang diucapkan dengan penuh keturusan, keikhlasan Benar-benar bisa membantu saudara kita yang akan melakukan satu perjalanan Yaitu menuju alam yang lain Di samping doa yang diberikan kepada yang hidup, kepada yang telah meninggal Juga ditulan sanak saudara Mengirim bunga-bunga yang bisa dipasang, ditaruh Di depan peti maupun di atas peti maupun di luar Sebagai tanda simpatik dan kepedulian kepada yang hidup, kepada keluarga yang baru saja sedang berduka Di kalangan umat Buddha menaruh bunga atau bunga sebagai simbol ketidakkekalan Menyadarkan kepada kita sebuah pelajaran bagi kita dan juga balik almahkum Bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang bersifat tidak kekal dan tidak abadi Perubahan dari bunga dapat kita secara jelas di peti, nanti sore atau besok sudah layu Kehidupan manusia juga demikian Kita pernah lahir, berkembang dan akhirnya mengalami kematian Itulah sebuah proses kehidupan yang akan dijalani oleh setiap makhluk yang pernah dilahirkan Juga atas nama keluarga yang ditinggalkan di depan peti jenazah Menaruh, memasang atau mempersembahkan persembahan-persembahan makanan ini Memang kita lihat makanan-makanan ini sampai selesai pun Juga tidak akan berubah, tidak akan berkurang Namun bukan berarti tidak ada nilai manfaatnya bagi almahkum maupun bagi yang hidup Makanan-makanan yang dipersembahkan ini sebagai simbol simpatik dan penghormatan kepada arwah bilo yang telah tiada Semakin sering, semakin banyak disimpatiki yang hidup ditujukan kepada yang meninggal Akan mengkondisikan arwah bilo itu mempunyai kondisi bahagia Kondisi bahagia yang diciptakan oleh dirinya sendirilah yang mendorongnya untuk telaki di alam surga bahagia Kemudian juga di samping kita bisa melihat ada rumah-rumahan dari kertas Ini sebuah gambaran yang hidup untuk selalu berpikir tentang nasib saudara kita yang sedang mengalami kematian ini Bahwa jangan sampai di kehidupan yang akan datang Kehidupan yang akan dilanjutkan di alam sana Kekurangan-kekurangan perasaan-perasaan kehidupan untuk melanjutkan kehidupan-kehidupan di sana Sebagai gambaran, maka dikirim rumah-rumahan Sebagai bentuk perhatian kita kepada yang telah meninggal Agar di alam sana pun yang telah meninggal tetap memiliki fasilitas-fasilitas kehidupan seperti di dunia ini Dan juga sarana-sarana itu sebagai bentuk perhatian juga kepada yang telah meninggal Semoga dengan rasa bakti yang tinggi, perhatian yang tinggi kepada al-mahum Akan segera mengkondisikan arwah Selalu memiliki kondisi bahagia Dengan kondisi bahagia yang didukung oleh Hande Tulansara Saudara Famili Akan mempercepat kondisi kelahiran di alam-alam yang baik Kita ucapkan selamat jalan al-mahum Bapak Anton Semoga jalan yang koli terang dan lapang Dan keluarga besar yang ditinggalkan Segera bisa merelakan mengikhlaskan kepergian al-mahum menuju alam yang lain Ditinggal kematian oleh suami, oleh ayah Bukan saja dialami oleh keluarga saat ini Keluarga-keluarga yang lain pun juga pernah mengalami hal yang sama Pada mulanya awal-awalnya mereka merasa bersedih Belum bisa menerima Semoga dengan penerimaan kematian yang sudah menjadi hukum semesta ini Keluarga segera menyadari dan bisa menerima hukum semesta alam ini Yang hidup pasti akan mengalami kematian Sadu, sadu, sadu